Tim Resme Polda Jambi memburu 4 komplotan perampokan sadis di Sungai Bahar Kabupaten Murujambi. Para pelaku yang masuk DPO tersebut merupakan diantara eksekutor perampokan yang dilakukan secara bersama-sama. Pasca menangkap 3 pelaku perampokan rumah di 2 TKP Unit 3 dan 4 Sungai Bahar Kabupaten Murujambi. Tim Resme Polda Jambi memburu 4 pelaku yang turut ikut bersama-sama dalam aksi kejahatan tersebut. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta mengatakan, untuk 4 pelaku tersebut polisi sudah mengantongi identitas pelaku. Namun dirinya tidak bisa menyebut identitas pelaku karena dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Akan tetapi ia memastikan akan menangkap para pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatan para pelaku. Sebuah orang kita bawa ke sini, rekan-rekan bisa melihat di belakang. Satu orang tersangka meninggal dunia dan beberapa lain masih DPO. Kita sudah mengantongi nama-namanya, kami mohon doa dari dekan-dekan semua. Harapannya semua tersangka bisa diminta pertanggungjawabannya atas aksi yang kejaminan. Diberitakan sebelumnya, tim Resmob Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi bersama tim Opsional Polores Muru Jambi menangkap 3 perampok sadis yang beraksi di unit 3 dan 4 Sungai Bahar Kabupaten Muru Jambi. 3 pelaku tersebut ialah Sukianto, 46 tahun, dan Prasetyo Yunus, 38 tahun, warga Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan yang terpaksa dilumpukan polisi karena melakukan perlawanan saat proses penangkapan. Dan Kayarudin, 52 tahun, tewas karena sakit saat ditangkap. Dalam aksinya, pelaku mengancam para korbannya dengan menggunakan sejata api yang dibawa pelaku. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dimasenjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!